Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Kembali lagi bersama di dalam channel Vels Lifestyle Saudara-saudara tuan-tuan dan perempuan Ini pasti satu lagi isu hangat yang pasti mengejutkan ramai orang Terutamanya kepada kepimpinan-kepimpinan politik di Malaysia Disakan ini satu tangkapan yang pasti mengejutkan ramai Dan hukuman penjara hingga 100 tahun yang pasti menggembarkan ramai Satu artikel daripada Malaysia Gazette mengesahkan tangkapan Dan juga keputusan hukuman penjara ini Artikel daripada Malaysia Gazette Rogol anak libas istri dengan parang Buru berdepan hukuman 104 tahun penjara Artikel pada 16 Februari Seorang guru berdepan hukuman 104 tahun penjara di mahkamah Session Air Crow Hari ini atas pertuduhan Merogol anak kandungnya Amang seksual, fizikal, ugut bunuh dan melibas parang Terhadap istrinya tahun lalu Tertuduh berusia 38 tahun Bagaimanapun mengaku tidak bersalah Sebaik semua enam pertuduhan dibacakan Jurubahasa Di hadapan Hakim Azara Orni Abru Rahman Mengikut dua pertuduhan Tertuduh didakwa telah merogol Anak perempuannya berumur 15 tahun Yang menjadi kesalahan di bawah Session 376 Dalam Kerungan 3 Kanun Keseksaan Sabit kesalahan boleh dipenjara tidak kurang 8 tahun Dan tidak lebih 30 tahun Dan boleh juga dikenakan tidak kurang 10 sebatan Tertuduh turut didakwa melakukan Amang seksual, fizikal, terhadap kanak-kanak sama Yang menjadi kesalahan mengikut Session 14 Dalam Kurungan A Akta Kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak AKS TK 2017 Kesalahan itu memperuntukkan Hukuman penjara tidak kurang 20 tahun Dan boleh disebat Bapak kepada dua anak itu juga berdepan pertuduhan Melibas istrinya berusia 36 tahun Dengan sebilah parang Sehingga menyebabkan kecedera Menyebabkan cedera di langan kiri Sabit kesalahan boleh dipenjara sehingga 20 tahun Dan dengan dendah atau dengan sebat atau mana-mana Dua hukuman itu Di bawah Seksyen 324 Kanun Sama dan dibacakan bersama Seksyen 326 dalam Kurungan A Bagi pertuduhan berikut Lelaki didakwa telah melakukan ugutan jenayah Terhadap istrinya dan dua anak kandungnya berusia 16 dan 18 tahun Dengan maksud mengacukan sebilah parang Tertuduh juga didakwa melakukan ugutan jenayah terhadap anak perempuannya Dan memaksanya mengikat anak lelakinya berusia 18 tahun Dengan maksud hendak menakutkan akan membunuh anak dalam kandungan anak perempuannya itu Kedua ada kesalahan didakwa di bawah Seksyen 506 Kanun Keseksaan Yang boleh dihukum penjara 7 tahun Semua kesalahan dilakukan di sebuah rumah Berelamat di Jalan Kereta Api Lama, Kampung Gangsa, Durian Tunggal Dalam daerah Alur Gajah antara Jun hingga Oktober tahun lalu Pendakwaan dikendalikan timbalan pendakwa raya Rashida Baharum Tidak menawarkan jaminan terhadap tertuduh Kerana mangsa melibatkan isteri dan dua anak kandungnya Tertuduh bagaimanapun tidak mengemukakan sebarang rayuan Bagi kesemua enam pertuduhan sebelum mahkamah Menetapkan 18 Mac ini untuk sebutan semula Kes dan lantikan peguam Bagi saya ini pasti keputusan penjara Atau pentangkapan yang pasti memuaskan hati ramai Kerana ini adalah satu situasi yang amat-amat Mencemaskan dan tidak boleh menjadi ikutan Dan bagi saya ini pasti mengejutkan ramai orang juga Apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Jangan lupa tekan butang like, share dan juga subscribe Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Info padu info hangat disediakan di dalam channel ini Tonton dan bapak yang amat dihormati Sebelum ini saya ada membuat ulasan Berkaitan dengan keputusan Daim Zainuddin dan istrinya Yang dipetik daripada Malaysia kini yang menyatakan Daim, istri mohon batal pertuduhan jenayah Dan artikel ini diterbitkan daripada Malaysia kini Pada Februari 2, 2024 Nah, saya pun menimbulkanlah persoalan Adakah tindakan daripada Daim dan istri Yang memohon batal pertuduhan jenayah ini? Mungkinkah terdapat unsur nak melarikan diri? Nah, kalau terdapat unsur itu Maka, mungkinkah juga Daim Zainuddin hilang? Dan istrinya hilang? Lalu saya membuatlah tajuk ulasan saya Yaitu, adakah Daim Zainuddin hilang? Saya meletakkan persoalan di situ Dan pada akhirnya banyak yang telah memberikan komen-komen Ataupun pandangan di dalam video tersebut Yang pasti mengejutkan ramai Nah, antara komen-komen yang saya lihat di dalam video tersebut Anda boleh lihat di dalam channel ini Yang menyatakan Daim Zainuddin hilang disembunyi Hantu yang bersekutu dengannya Iblis memang suka Dan menolong siapa yang suka makan rasuah Nah, itu menurut komen Daripada salah seorang viewers Daripada channel ini Terdapat empat komen di sini Manakala komen yang seterusnya Ada yang berkata Mungkin Depa berehat seketika Di planet Pluto milik orang tua itu Wow Ini mungkin satu sendirian agaknya Nah, ini satu komen yang menarik minat saya Menarik perhatian saya Untuk saya kongsikan Di dalam video ini Nah, tonton-tonton-tonton yang mendengar Ataupun yang menonton video ini sekarang Anda boleh komen Selepas saya membacakan Anda Komen ini yang menyatakan Hilang Kau ini cakep biar terang Hilangkan diri Atau hilang disebab mati Cakep biar betul-betul katanya Nah, di sini saya akan menjawab persoalan Mungkin ada yang Bertanya juga Berkaitan dengan ulasan itu Daim Zainuddin Hilang Nah, kita kembali Di dalam artikel itu Menyatakan Daim Zainuddin dan Naimah Abdul Khalid Memohon Perintah mahkamah untuk membatalkan Pertuduhan jenayah terhadap mereka Atas dakwaan gagal Mematuhi notis SPRM Untuk mendedahkan aset Begas Menteri Keuangan itu Dan istrinya meminta Pelepasan Tambahan ini Dalam semakan Kehakiman sedia ada Mereka Yang pada mulanya Mencabar siasatan SPRM Terhadap dirinya Dan keluarganya Semakan kehakiman itu Difailkan Di mahkamah sivil Lebih awal Pada 10 Januari Sebelum Naimah Dan Daim Didakwa di mahkamah jenayah Masing-masing Pada 23 dan 29 Januari Nah, tuan-tuan dan puan Kita kembali bersama Kita kembali lagi Di dalam komen Sebentar tadi Yang menyatakan Hilang Kau ini cakap Biar terang Nah, disini sudah saya jelaskan Kenapa saya boleh Membuat persoalan ini Adakah Daim Zainuddin Akan hilang Selepas ini Nak larikan diri Nah, itu menjadi persoalan Bukannya Saya kata Daim Zainuddin Sudah hilang Nah Di dalam komen ini Juga menyatakan Hilangkan diri Atau hilang Disebab mati Nak cakap tentang mati Jauh sekali Walaupun kita tahu Daim Zainuddin Mata sebelah kirinya Yang sudah disahkan Di dalam berita sebelum ini Bahawa Daim Zainuddin Buta sebelah mata Dan kita dapat lihat juga Gambar yang viral Yang sudah tersebar Di media sosial Menampakkan Daim Zainuddin Dalam keadaan Yang memilukan Menaiki kerusi roda Tetapi untuk Berkata Daim Zainuddin Sudah meninggal Itu jauh sekali Apapun kita berdoa Supaya Daim Zainuddin Akan baik-baik saja Akan sihat Walafiat Nah saudara-saudara Berkaitan dengan isu ini Apa komen anda Anda boleh lihat Di dalam video Daripada channel ini Yang saya sudah Buat ulasan sebelum ini Berkaitan dengan Isu Daim Istri Mohon batal Pertuduhan jenayah Apa komen anda Sekian saja Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya